musik 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 bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke bosku di video kali ini saya mau buat video bagaimana cara pasang holder king 411 di pipa ya sekalian pasangnya geraknya nanti soalnya sering terjadi kesalahpahaman disini kadang patah ada kesalahannya jadi disini aku mau buatkan videonya nah ini dia 411 tapi dia ada kondom ya cabut dulu ini ini pakai kondom bukan manusia saja pakai kondom jadi holder pun pakai kondom masukkan ini dulu baru masukkan di pipa maaf bosku soalnya harus malam buatnya ya yang penting bisa slow 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 kecil pipanya mungkin coba nggak usah pakai kondomnya nah tuh nah tuh pipanya kecil ini bosku jadi kondom nggak dibutuhkan disini nah soalnya ini IBK premium pipanya IBK premium 33 mm 33 mili ya nah jadi ini sudah terpasang jadi kita kencangin kencangin holdernya ini tapi sebelum kita kencangin holdernya ini ini harus dikeluarin dulu nah dikeluarin dulu karena disini sering banyak melakukan kesalahan ya dia dia mau kencangin holder tapi ini tidak dinaikkan jadinya kunci L ini tidak bisa tembus masuk soalnya ini menghalang jadi ini dinaikkan dulu nah baru kita kencangkan ini kita buat video pemasangannya aja dulu untuk pengetesannya ya siang-siang baru bisa jadi tenaganya itu cuma sampai di tenaga siku ya nggak bisa sampai di ketiak takutnya sumbing holdernya jadi itu tenaga itu harus ada ukuran juga oke setelah itu kita pasang egregnya ini dia oke jadi disini harus di pakai obeng ya ganjal pakai obeng soalnya masih perawan nah baru masukkan ini jangan dipaksa pelan-pelan ini untuk ganjalan aja supaya ujung holder ini terbuka soalnya ini masih perawan ini bosku perawan tinting ini masih awas oke keterlaluan keterlaluan hop oke pasang mana bautnya ini ini bautnya kencangan dulu satu hop satu lagi balik lah salah-salah hendak pas hendak pas hendak pas hendak pas apanya oke oke putar di sebelah ini dia jadi untuk yang nunduk mendongaknya yang ini ya ini kalau kita mau yang menunduk nah ini kita kencangkan dulu masuk kalau kita mau nunduk ya ini kencangkan masuk baru nanti setelah ini pula baru kita masukkan ini jadi kalau untuk mendongaknya lagi nah ini kita keluarin pakai kunci L ya ada kunci L nya nah baru ini kita kencangin jadi disini kita akan buat yang mendongak ya kencangin dulu ya ini 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 kan yang untuk mendongak nah jadi ini kita kencangin yang ini karena setelahnya disitu dia beda dengan cap satu-satu ya tinggal cabut masukkan kalau ini harus kencangin baru kencangin juga yang dibawa sudah kencang oke sekarang berdiri dan angkat senter dia anu yang terang itu inilah dia penampakannya enggak yang terang itu inilah dia penampakan cap satu-satu ya mantap bagaimana lihat sinilah mantap katanya hei king clong mengkilat jadi seperti itulah pemasangan folder king 411 ya ini belum kencang juga ini nanti kita kencangin soalnya ya ini setelan mendongak setelan mendongak jadi disini tidak pul masuk nah ini pul kalau kita mau menundukkan nah ini dikasih pul nah ini dinaikkan nah kira-kira seperti itu tidak pakai claim gagah memang king 411 oke kita lanjut di video pengetesannya di lain waktu ya harus siang hari kalau malam-malam tidak bisa oke bosku terima kasih sudah menonton semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua khususnya pemanin sawit yang menggunakan king 411 ya oke sampai jumpa di video-video saya selanjutnya kurang lebihnya mohon dimaafkan akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati